Poldal Metro Jaya menggelar ajang balap di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ajang ini sebagai bentuk mengurangi balap liar di Jakarta yang sangat-sangat membahayakan. Di ajang ini, Poldal Metro Jaya memfasilitasi pembalap liar melakukan balapan secara aman dan resmi di lintasan balap yang tidak membahayakan. Balap liar di jalan selalu menjadi permasalahan bagi pengguna jalan karena balap liar kerap membahayakan para pengguna jalan maupun para peserta balap liar itu sendiri. Tak terhitung berapa banyak nyawa yang melayang akibat kegiatan balap liar. Sudah sepantasnya kegiatan balap liar dihentikan. Untuk itu, pihak Poldal Metro Jaya menggelar balapan resmi bertajuk street race yang diikuti para pembalap liar yang biasa kebut-kebutan di jalan. Ajang ini digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ajang yang berlangsung 16 Januari 2022 ini bukan untuk menentukan siapa yang paling cepat. Namun, ajang ini untuk mengakomodir para pembalap liar yang melakukan balapan secara aman dan resmi tidak seperti yang mereka lakukan selama ini yang membahayakan diri maupun orang lain. Tajuknya adalah latihan bersama. Jadi bukan lomba. Jadi makanya kita tidak milah juara 1, 2, 3. Seperti yang teman-teman lihat, mereka tidak, penting mereka bisa narik saja gitu. Jadi tidak itu waktu dan sebagainya. Mereka yang penting bisa latihan. Ajang balap yang digagas Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imron ini diikuti 350 pembalap dengan konsep balap black race. Dimana dalam ajang balap street race ini, para pembalap bisa memacu kuda besinya di atas lintasan 500 meter dengan jarak pengereman 300 meter. Total panjang lintasan yang digunakan dalam ajang drag race ini mencapai 800 meter. Transformasi balap liar menjadi balap resmi ini menghadirkan 8 kelas, yaitu Sun Mori, Bebek 2 Tak, Bebek 4 Tak, Sport 2 Tak, Sport 4 Tak, Matic 4 Tak, Vespa 2 Tak, dan FFA. Untuk menjadi peserta dalam ajang balap yang baru pertama kali digelar Polda Metro Jaya ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikuti para pembalap. Di antaranya mendaftar secara online, mengikuti ketentuan yang mengatur keselamatan pembalap, hingga mencantumkan surat izin dari orang tua bagi anak-anak di bawah umur. Dengan adanya syarat persetujuan dari orang tua ini, anak-anak yang sering balap liar bisa ikut balap resmi dengan mendapat dukungan dari orang tua. Salah satunya Mehmet, peserta balap street race yang baru berusia 16 tahun. Mehmet sering melakukan aksi balapan liar hingga sempat tertangkap polisi karena aksi kebut-kebutan di jalan. Ia sangat mengidam-idamkan ajang resmi seperti ini agar hobi balapnya mendapat dukungan dari orang tua. Kalau persetujuan, kalau buat soal yang namanya resmi-resmi gini, mungkin bisa disetujuin dan kayak udah ngasih tahu, setuju. Tapi kalau yang buat namanya balap liar benar-benar nggak sih. Karena ya orang tua juga mungkin sayang sama anaknya gitu. Tahu lah resiko-resikonya gimana kalau yang namanya gue mau turun kayak ke balap liar gitu. Tidak hanya pembalap di bawah umur saja yang mengapresiasi ajang balap ini, para pembalap yang biasanya hanya balap liar di jalan merasa sangat terfasilitasi dengan bisa balapan dengan aman di ajang ini. Kalau gue sih pribadi keren banget sih ini event, karena ya kita biasa di jalanan akhirnya kita dilihat, kita di notice gitu. Dan kita dirangkul lah akhirnya jadi sebuah event ini. Kan soalnya bisa dibilang ya agak cukup bahaya ya untuk di jalanan. Karena ya tingkat kesilakan juga tinggi dan kalau ada apa-apa juga gimana gitu kan. Dan ya bagus lah buat generasi penerus dunia balap. Ajang street race ini juga mendapat dukungan dari Ikatan Motor Indonesia atau ini. Dengan kehadiran ajang ini bisa mengurangi balap liar yang terdapat di 39 titik di Jakarta. Ajang ini sekaligus mencari bibit-bibit handal untuk mewakili Indonesia di kejuaraan internasional. Nanti sampaikan kepada Pak Kakor Lantas agar menjadi role model bagi polda-polda di seluruh Indonesia. Agar angka kecelakaan dan yang terpenting bagi ini adalah menemukan bibit-bibit pembalap-pembalap dari seluruh tanah air kita. Rencananya gelaran street race ini akan digelar secara rutin dan tidak hanya digelar di kawasan Ancol saja melainkan di beberapa daerah penyanggah yang menjadi wilayah hukum polda Metro Jaya seperti di Bekasi dan Tangerang Selatan. Nantinya ajang balap transformasi dari balap liar menjadi balap resmi ini tidak hanya menggelar balap drag race saja tetapi juga dengan balap road race. Defrino Valdi Seto Pratomo JPM TV Jakarta